Aksi balap liar sepeda motor di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menelan korban jiwa. Seorang joki tewas di lokasi kejadian setelah kendaraannya bersengkolan dengan lawannya dan menabrak pohon di pinggir jalan. Inilah aksi balap liar yang berujung maut yang digelar para pemuda di jalan lintas Sumatera, kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam balapan ini, seorang joki tewas usai menabrak pohon di pinggir jalan. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala dan patah tulang. Diduga motor korban sempat bersengkolan hingga hilang kendali dan menabrak pohon. Ironisya, kasus balap liar yang viral di media sosial ini tidak diraporkan ke pihak kepolisian. Satu antas koloris memantang siantar yang menerima informasi langsung memeriksa lokasi kejadian. Polisi juga mendatangi rumah sakit terdekat namun identitas berlaku belum diketahui. Lokasi ini kerap dijadikan arena balap liar, terutama pada sore hari saat lalu lintas sepi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan.